Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Sigitermadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview tentang bot telegram yaitu bot telegram yang saya buat bot ini sebenarnya bot AI jadi ini bot AI yang interaktif seperti CGPT namun pada kesempatan kali ini saya akan mereview bot telegram yang saya integrasikan dengan Gimini AI coba kita lihat botnya dulu ini adalah botnya Kermadi AI Oke dan ini bot ini berjalan di hosting yang ada di appscript dari Google service jadi appscript ini salah satu fitur di workspace dari Google jadi kita bisa manfaatkan appscript ini untuk menjalankan bot kita yang berbasis javascript jadi kodingan javascript bisa berjalan di sini mungkin dengan sedikit penyesuaian dengan dengan apa namanya ya model model bahasa bukan model bahasa model kodingannya gitu jadi disini saya appscript saya integrasikan dengan Google sheet untuk menampung chat dan juga untuk menampung data-data lain yang kita inginkan gitu dari proses chat dengan Gimini AI yang saya integrasikan dengan telegram Nah teman-teman mungkin sedikit tahu sudah tahu dengan geniai jadinya salah satu chat buat kurang lebih ya atau AI LLM apa LMN saya lupa itu teman-teman sekali sendiri ini yang mirip dengan CGPT dulu saya di tahun 2022 kedudukan awal kemunculan CGPT saya sudah membuat AI juga maksudnya buat telegram AI yang saya integrasikan dengan CGPT nah ini adalah botnya ini dulu saya pakai GPT versi 3,5 kalau nggak salah oh ini 3,5 turbo jadi ada beberapa versi dan yang terbaru itu CGPT tapi saya belum sempat menggunakan CGPT timbat karena bot telegram maksudnya API dari CGPT itu kan berbayar ya jadi yang gratis kita ada limit tokennya saat tokennya sudah habis kita ambil itu tidak bisa selagi saya contohkan kalau saya klik stop dia bisa merespon karena ini sebenarnya pesan yang saya buat pesan pembuka apabila kita klik start maka akan muncul pesan ini dan pada saat saya ingin bertanya kita harus perintah pakai as nah di as baru kata-kata perintahnya gitu misalnya apa kabar nah maka dia akan error gitu karena error ini terjadi karena apa karena tadi yang token atau limit-limit token yang yang digunakan dari CGPT itu udah habis gitu dan chat ini sebenarnya waktu itu banyak akses gitu per hari itu bisa puluhan-puluhan user gitu yang akses walaupun dia saya kasih gratis gitu karena tujuannya hanya untuk untuk share aja mungkin ada yang membutuhkan dan memang banyak membutuhkan jadi ada yang mungkin hanya tentang kuliah dia ternyata tentang pekerjaan kadang-kadang juga ada yang soalnya dia punya masalah tentang coding dulu yang sempat itu nggak salah sama masih bahasa sih kalau nggak salah jadi itu banyak yang tanya itu dengan dengan betul-betul karena memang mudah gitu karena dulu itu pas CGPT keluar belum ada yang versi-versi yang apps jadi belum ada yang di playstore juga lagi di masih benar-benar kita harus mengakses ke ke website dari CGPT dan buat telegram banyak waktu itu yang memang berbasis CGPT tapi rata-rata itu terhosting di hosting hosting biasa gitu dan berbagi backgroundnya tuh bahasa pemogramannya Python biasanya banyak yang Python gitu karena mungkin lebih fleksibel dan dan mungkin dan sebagainya ya tapi waktu itu saya ingin yang gratisan jadi coba cari sana sini sumber nah ternyata bisa pakai Apps Script dengan kita integrasikan dengan workspace dari Google dalam hal ini saya pakai Google sih untuk menampung database dari dari Google dari maaf dari botol ekran dan maka dari itu karena ini udah mati kebetulan kemarin si Google ini merilis model atau AI baru pengganti Google bar jadi dan ini menjadi jemini jemini yang saya lihat epi-nya itu aksesnya gratis kita kita bisa mengakses lagi ini air kalau masalah itu malah lebih mudah kita bisa custom custom apa namanya custom Chrome dari jemini air itu dia alangkah baiknya kita manfaatkan untuk masyarakat mungkin masih ada yang masih ada yang kita membutuhkan bot-bot AI yang di telegram itu karena kita tidak perlu menginstal aplikasi lagi yang mungkin itu kadang ngerisih ya jadi kadang-kadang aplikasi kadang ada iklannya mungkin gratis tapi ada iklannya gitu nah itu kadang-kadang membuat kesel dan sedangkan kita dengan telegram ini kita bisa tanpa iklan ya mungkin kalau temen-temen mau mau support bisa kaling hanya apa like dan mungkin subscribe saya sudah bersyukur gitu teman-teman udah bisa mensuper dengan cara like ataupun subscribe dari pada dasarnya saya hanya ingin berbagi dan memang saya selama ini belum pernah saya membuatkan tutorial cara membuat bot-telet bot AI di telegram dalam kadang itu saya akan awal saya akan mereview dulu bagaimana buat itu dan gimana buat itu berjalan dan gimana sekilasan kodingan itu Oke tadi saya sudah jelaskan berjalan di Apps Script ini adalah kurang lebih kodingannya dikit barisnya hanya sekitar 200-200 enggak enggak banyak nah ini contohnya koding-kodingannya dan saya juga di Google saya ambil apa namanya api dari Google juga jadi untuk mengaksessi gini ya gitu mungkin teman-teman banyak yang sudah tahan tentang bot telegram jadi nanti ambil API dengan bot fader terdapatnya API telegram terus bisa kita integrasikan dengan model-model lainlah yang mungkin bisa buat Oh bot untuk pakai rekab tabungan atau buat-buat-buat yang lainlah yang banyak juga belum terlalu paham sih jadi saya hanya fokus keberapa beberapa ya saya sukai jadi ini yang salah satu saya sukai itu karena kadang bisa buat melepas penat yang hanya tanya-tanya iseng mulut-mulut kalau saya buat ini gimana buatnya apakah error diulit-ulit dioptimasi ini berjalan disini buatnya terus kita coba buatnya dan ini adalah game ini ayam asli gitu di sini kita gratis harus punya aksesnya teman-teman juga bisa apa namanya ke dapatkan API nya di kalau nggak salah ngomongin studio masalah nanti kalian temen-temen mencari sendiri ke gimana terdapat botol garamnya buat buat API nya masih API dari Gemini itu sudah banyak kok tinggal cari aja dapat juga bisa custom yang kok custom prompt dari dari model bahasanya itu sekarang kita coba cek aja ya responnya bagaimana misalnya Hai apa kabar Oke ini respon dari si Gemini AI nah sekarang kita coba akses si eh bot telegram yang saya buat yaitu kemadi nah disini kalau kita yang tak bikin yang dia yang yang apa namanya yang berbahasa dunia kita coba klik start Oke jadi sebenarnya ini masih ada masalah saya dengan dengan sepenuhnya buat Gemini jadi memang respon dari bot ini agak lama gitu juga masih belum tahu apakah kalau saya masih belum optimasi di kondingan ini atau gimana karena saya agak malas menurut mulutnya jadi karena saat klik start kalau yang bertindak cepet nih entah saya klik start tuh cepet pada saat yang ini ada dengan posting yang sama ya itu agak lama itu sudah nggak tahu apakah ini harus dengan apa namanya pertanyaan yang sama dengan yang disini Hai coba saya tanya Oh ya jadi untuk kodenya kita pakai asli nah kenapa saya harus ada depannya itu harus ada format as jadi kalau misalnya nih bot ini mungkin teman-teman ada yang memasukkan ke dalam grup itu saya enggak masalah sebenarnya enggak masalah nah maka dari itu kalau kita ada format khas bot ini bisa berjalan kalau ada format tersebut nah kalau kita misalnya masukkan pele masukin ke dalam grup kan banyak persarapan nah kalau tidak di ada format ini dia bisa menjawab semua pertanyaan gitu malah rancu jadinya jadi misalnya dalam 10 tanya-jawab Hai apa kabar gimana ini dia jawab nanti telegramnya kalau tidak kita tidak kasih asli jadi pada ada setiap kata ada slash as baru ada kalimat selanjutnya bot ini baru merespon Nah itu tujuan kenapa saya ada ada format yang sangat asli depannya gitu Hai coba Hai apa kabar Hai nah sama terikat setelah juga agak lama ya dan ini juga agak lama saya juga bingung apakah saya apa nih kodenya nya belum optimize jadi agak lemot gitu bisa kan jadi ini bisa respon kita ke nah sebenarnya fungsi Google Sheet disini ini untuk menampung dari database yang saya collect atau yang saya kumpulkan dari si data terang tujuannya apa saya itu tujuannya sebenarnya untuk melihat bot saya ini buat apa gitu teman-teman apakah untuk kebaikan atau untuk kejahatan soalnya cara menghack apa itu jadi kan saya bisa tahu jadi bisa saya blokir misalnya user yang gunain aneh-aneh gitu saya disini ada user ID telegramnya nama siapa nama-nama id-nya ya pertanyaannya apa jawaban di simpat apa gitu saya bisa tahu nah tujuannya saya buat ini itu sebenarnya kalau tanpa ini nama-nama id-nya pun bisa gitu fit saya ingin mengolek database dari botala garam ini ini yang baru saya tanyain ya misalnya ternyata lagi siapa presiden Venezuela presiden FIFA nanti disini akan masuk itu oke kita coba kita tunggu dia agak agak lama masukkan saat saat apa kita pesan kita masuk dan dijawab oleh bot maka akan tertulis atau terdata di database berbasis spreadsheet mungkin kita coba lagi contohnya ternyata ya Hai selas buatkan nanti-nanti saya coba ya saya juga belum pernah apa namanya belum pernah buat untuk coding-coding ini saya hanya nyoba-nyoba aja ini kan ada Taipo nih nggak tahu si botnya pinter nggak jadi ada Taipo apakah dia mudeng atau enggak ya agak lama ya kita coba tunggu dan juga masih bermasalah dengan bot ini jadi kadang saat pertanyaan itu lumayan ini lumayan sulit atau panjang banget responnya harus lama dan panjang dia tidak muncul juga masih bingung kenapa ya Hai apakah dengan apakah model yang saya gunakan itu masih jadul ini model dari dunia yang kejadul atau nah script sayang masih belum optimasi kalau yang ccp itu sangat optimasi jadi kalau pertanyaan sepanjang apapun jadi jawab dengan sepanjang awapun dibilangnya akan muncul di dunia di di database dan juga dicadul zuge ini jadi di diagramnya sorry Hai ambil tidak gak responnya Oh coba kita start-start Hai hai oke bisa kan jadi ini tidak terjawab saya juga masih masih bingung coba mungkin karena dia enggak untuk mempertanyainya paling saya coba perbaiki landing page atan lain proses coba kita tanya lagi nah ini sebenarnya masalah yang engkau yang saya temui di botol ekran jadi kadang dia merespon kadang enggak kadang respon kadang enggak Nah itu apakah miskin pada tokennya itu saya pikir ada tokennya tetapi untuk limitasi pertanyaan dibuat di duniai tapi masih sering setengah masalah ini saat pertanyaan agak panjang agak sulit ya enggak lemak itu saya pikir kodingan saya sih kodingan saya disini yang enggak benar gitu masih kurang optimis lah nggak muncul kan saya coba tanya-tanya simpel bagaimana kabarnya apa saya tanya yang lebih simpel lagi buatkan saya contoh script ngatih ML yang ini masuk dengan tabel nomos dari tersambuatan bala-bala-bala masuk ya teman sedang CSS apakah mungkin catnya terlalu panjang jadi dia enggak masuk ke sini juga enggak tahu masih kita masih belajar ya kasih belajar kodingan karena basic sesuai bukan anak IP bukan orang yang tadi saya tekniknya itu hanya hanya karena suka hobi lah untuk selingan hobi sela-sela pekerjaan ini bisa kita coba tes yang yang apa script yang ini ya masa nggak bisa sih yang tadi bisa loh dia gak lemak ya saya juga taulnya kaget kok padahal kodingan kurang lebih mirip ya strukturnya mirip dengan cjpt sebuah mirip bisa cepet banget nih sepanjang lakun tetep-tep-tep selesai ini kok kadang agak mikir kesibutnya ya saya pikir kodingan saya sih coba yang lebih umum ya buatkan saya lagu untuk untuk hari Kamus yang membosankan coba kalau ini bisa nggak hai 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 video mulai mengetik hai 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 Oke bisa ya Hai jadi mencetnya panjang juga bisa jadi saya mikirnya kadang gimana ya mungkin karena kayaknya punya keterbatasan atau memang kayaknya nggak mau ngasih kodingan gitu tapi pada saat mengakses di sini mau dia nah itu masih pertanyaan tuh kenapa jadi sebenarnya bukan masalah panjang ngecat apakah nggak terlalu rumit atau sangat-sangat panjang lebih dari dari pakaian yang disediakan di sini makanya sih sih enggak muncul dulu nggak tahu Oke mungkin itu teman-teman untuk review dari dari saya tentang tentang bertelegram yang saya buat yang yang berbasis gaming AI jadi harapannya membuat ini bisa bermanfaat untuk temen-temen ya untuk membantu ya tapi jangan digunakan hal-hal yang dalam membuat nyontek pada saat ujian jangan ya jadi ini pilih untuk misalnya belajar gitu mungkin lagi belajar pengen dibantu ingin cepet dan bisa dibantu dengan AI bisa digunakan untuk pengen dan database yang saya collect di sini Insya Allah menengah jadi enggak saya saya enggak saya buka kemana-mana gitu kayak misalnya database ctbt-nya yang ribuan itu ya saya enggak share gitu saya enggak juga ikan orangnya enggak sementing dia tuh ternyata enggak membuat saya lumayan bermanfaat gitu jadi untuk membantu orang kadang membuat makalah dan lain-lain jadi itu saya kira cukup oh iya mungkin teman-teman kan saya gratis ya jadi kalau mungkin teman-teman mau support saya silahkan di di telegram bahwa sorry di di YouTube saya disini bisa membahas tentang teknik ini pasti ya karena itu bidang saya dan juga tips and trik yang saya yang resellah tentang dunia teknologi terkait handphone dan juga laptop terutama kodingan sih saya lumayan tertarik dipahitan lagi jangan lupa klik channel ini terus di subscribe terus aja sih pesan dari saya biar kita banyak sharing ilmu jadi teman-teman bisa di tes misalnya bahas tentang ini nanti kita akan coba bahaskan kalau saya mampu mungkin itu saja semoga bermanfaat buat ini buat telegram ini semoga bermanfaat jangan lupa lagi subscribe like dan share channel YouTube saya sekian saya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.